Oke sudah berjalan normal kita lihat outputnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya telur Anak Desa atau Pompahidram B50 Jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi seputar Pompahidram Dan info menarik berikutnya Oke lur, pada kesempatan kali ini Kita akan mefungsikan Pompahidram Yang sudah lama tidak dipakai Karena masih musim hujan lur ya Kalau musim kering itu kita pakai Jadi pengecorannya itu 10 harian Baru kita pakai Ini posisi inputnya Nah ini posisi input Bibir inputnya ada disini ukuran 4 in Jarak kemiringan Atau elevasinya 1 meter setengah Itu Pompahidramnya Nanti tiang-tiangnya itu kita lepas Karena sudah dicor 10 hari baru Pengaktifan kembali Nah ini Ini masih belum permanen Nanti kita permanenkan lagi Ini posisi inputnya Ini pipa ruci KAW Panjang Ini panjangnya ini 4 lonjur loh Kurang dari 20 meter Usahakan Nanti kalau bisa itu 20 meter Outputnya ini jaraknya Sekitar 20 meter dan Ketinggalan 20 meter dan jarak Hingga 300 meteran sampai sana Rencana nyeru ya Tapi Sebenarnya output bisa 1 in setengah Penuh Berhubung Pemiliknya minta dikasih 3 per 4 Ya saya kasih 3 per 4 Biar Adanya 3 per 4 itu banyak Memanfaatkan pipa 3 per 4 Oke Ayo kita copot dulu Bagian penyangganya Copot ya Ini Jadi posisi disini Ini pemberatnya lor ya Ini posisi pemberatnya Wah ini Kita Sampingkan dulu Ini benar-benar kering lor Kita buang dulu Ini tutup Tutup saat pengecoran Ini manometernya Usia 5 bulan Masih normal Cuma yang bagian sini aja Ini memang baut dari besi lor ya Kalau asklep Asklep disini full stainless Jadi anti karat Enggak karat lor Gini saya kesampingkan dulu ini lor Oke kita Kita kesampingkan dulu Biar rapi Penyangga-penyangganya Kita copot semua Kita tes Kekuatannya Nah ini Cornya itu yang penting Semennya Banyak lor Ini semennya Habis 2 Karung Nah ini posisi di Banyulor Songgon Banyuwangi Oke Nah ini Kita copot dulu Nah ini Panjang pipau Panjang tabung hampa Ini 22 meter Ukuran 6 in Kita copot-copot dulu lor ya Tabung hampanya 6 in Panjang 2 meter Nah Oke lor Sekarang kita buka Output Oh inputnya Kita buka Soalnya input Masih Kita tutup Itu input Kita buka Input harus berada Di bawah air Maksudnya itu tenggelam Pada air lor ya Jadi Bener-bener Angin gak masuk lor Itu saya Tutup pakai plastik Plastik aja di gua ya mam Aja di gua gitu Tunggu Kita buka dulu Kita buka dulu Terus saya pinggir-pinggirnya Gua ono ya Air mulai masuk Air mulai masuk Oke Nah Itu inputnya Sudah Kita buka Sudah kasih saringan lor ya Apa itu Air mulai mengalir Tunggu penuh dulu Tunggu anginnya keluar dulu Ini soalnya masih ada anginnya ini biasanya Nah ini Masih ada angin Masih ada anginnya Kita mainkan saja Biasanya Kalau pertama menghidupkan itu Ini gak bisa nutup lor ya Karena Dalamnya masih ada anginnya lor Kita angkat bersama dulu Angkat Oh ya Siapa ada anginnya sih Anjir ini Oke Itu masih ada anginnya lor Nanti kalau Anginnya sudah mulai habis Baru pompa bisa bekerja Nah itu Mulai Anu lor ya Jadi anginnya itu mulai Keluar Dan nanti Pipa ini Bener-bener terisi Air Nah ini Nah ini mulai terisi air penuh Tunggu dulu Tunggu dulu Oke kita angkat lagi Rulangi Leher recuperasi Air Dengut Air 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 sudah berfungsi lor dan kita lihat manometernya pengukur tekanannya sampai berapa oke sudah berjalan normal kita lihat outputnya kita lihat outputnya disana lor kita coba ini rencana taruh sampai suana lor sampai suana terus ya kayak sanyo lor kecepatan emang you know wuuh wuantar deh tadi itu saja dari sedikit video kali ini nanti lihat di video-video menarik berikutnya nah ini ini full penuh lho, sebenarnya ini output bisa satu setengah in lho ya nah ini kayak sanyu lho kalau ini lho, namanya popohit 4 in output cuma tiga perempatnya kayak sanyu nah ini oke lho, tanya-tanya atau pemesanan bisa kontak WA saya, ini rencana target sampai ratusan meter untuk menyerami kebun durian sampai sana oke jadi itu saja dari sedikit video kali ini jikalau video ini bermanfaat subscribe-subscribe dan nyalakan loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh